Pada video kali ini, saya akan menunjukkan salah satu RDP browser yang bisa digunakan untuk beberapa kebutuhan. Untuk mengaksesnya, gunakan saja alamat URL gologin.com. Pada halaman pertama, kita bisa mendownload dan menginstall aplikasi Gologin ke desktop. Tapi supaya nggak terlalu berat, lebih baik gunakan browser saja. Pada bagian menu, pilih login. Kalau belum mempunyai akun, pilih Create Account. Untuk email pendaftarannya, saya gunakan email sementara saja. Salin email yang disediakan oleh situs web.mail. Lalu tempel di halaman pendaftaran Gologin. Kemudian buat password. Kalau sudah, pilih Sign Up. Selanjutnya pada halaman ini, saya pilih untuk gunakan secara anonim saja. Dan sekarang, sudah masuk ke dalam halaman akunnya. Di sini, sudah tersedia satu profil yang bisa digunakan. Tapi ada baiknya, konfirmasi dulu akunnya melalui situs penyedia email sementara yang digunakan. Sekarang akunnya sudah terverifikasi. Kita bisa membuat profil browser yang baru. Untuk profilnya, saya namai pengguna satu saja. Pada bagian overview, kita bisa pilih browsernya akan terdeteksi sebagai OS apa. Pada bagian proxy, kita bisa gunakan proxy sendiri atau proxy gratis yang telah disediakan. Untuk ini, saya pilih proxy gratis dari Kanada saja. Untuk time zone, aktifkan saja zona waktu berdasarkan IP yang digunakan. Pada web RTC dan geolocation, saya biarkan pengaturannya berdasarkan IP publik yang nanti digunakan. Selanjutnya, pada bagian advance, kita bisa lihat pengaturan user agent dari browsernya. Pada pengaturan language, saya akan tambahkan English Kanada dan dijadikan menjadi bahasa yang utama. Pada sistem CPU dan RAM, kita bisa tambahkan jumlahnya. Tapi pengaturan ini, sepertinya gak terlalu ada perubahan yang banyak saat browsernya dijalankan. Pada pengaturan lainnya, saya biarkan saja menjadi default. Dan kalau mau menonaktifkan DUNO Track, kita bisa pilih melalui pengaturan ini. Dan sekarang, profil browser yang baru sudah dibuat. Untuk menjalankannya, pilih Run Profile. Tunggu sampai sinkronisasi selesai. Kalau sudah berhasil, believe you untuk masuk ke browsernya. Setelah masuk ke dalam browsernya, kita bisa lihat IP address dan lokasi asalnya. Di sini terlihat, IP yang saya gunakan berasal dari Kanada, sesuai dengan aplaksi yang saya pilih. Kalau di cek melalui situs huar.net, tingkat penyamarannya sudah mencapai 100%. Sekarang saya mau coba tonton video dari channel teman saya. Karena koneksi internet saya nggak stabil, maka tampilannya jadi terlihat ngelag. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau dilihat di sini, IP yang muncul berasal dari luar Indonesia mengikuti pengaturan dari profil server. Itulah review RDP Browser dari GoLogin. Kalau masa trialnya sudah habis, kita bisa buat lagi menggunakan email sementara. Sekitu saja videonya, dan seperti biasa, terima kasih.